Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta terus melakukan persiapan menjelang laga menghadapi Barito Putera. Tentunya bermain di kandang sendiri, Thomas Doll menargetkan mampu meraih 3 poin, demi menjaga asam raih gelar juara musim ini. Terlebih lagi Persija di laga sebelumnya gagal mendapatkan poin, karena kalah dari Bayangkara FC. Tak ingin kembali mengecewakan Jakmania, Thomas Doll pun berharap, anak asuhnya bisa lebih cerdas dalam bermain. Namun nampaknya bukan hal mustahil untuk Persija meraih 3 poin, karena beberapa pemain yang sebelumnya mendapatkan masalah, kabarnya sudah bisa bermain. Salah satunya adalah Ondrej Kudela. Pemain Republik Ceko ini di laga sebelumnya hanya bermain di babak pertama, menurut Thomas Doll, Kudela mengalami masalah di bagian ototnya. Sehingga dia harus beristirahat, waktu istirahat yang cukup lama, membuat Kudela saat ini sudah pulih, dan dia pun sudah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di sawangan Depok. Sehingga kemungkinan Kudela sudah bisa bermain ketika menghadapi Barito Putra. Bukan hanya Kudela, Syahrian Abimanyu pun kabarnya sudah bisa diturunkan ketika Persija menghadapi Barito Putra. Kondisinya saat ini sudah hampir 100% fit, namun Thomas Doll masih mempertimbangkan, apakah akan menurunkan Abimanyu dari menit pertama, atau di babak kedua. Namun yang jelas Abimanyu sudah sangat siap untuk kembali membela Persija, karena dia pun merasa cederanya sudah dalam fase akhir penyembuhan. Semoga kedua pemain ini bisa bermain, dan Persija pun bisa meraih kemenangan atas Barito Putra. Terima kasih telah menonton!